Hai, welcome back to Maker Diary Nah, untuk kalian yang seorang gamer Pasti sudah dengar berita soal Playstation 5 Sudah lama banget, kayaknya Sony Gak rilis konsolnya, mulai dari tahun 2014 Itu dia rilis Playstation 4 Dan baru sekarang dia rilis Playstation 5 Sudah hampir 6 tahun sudah Cukup lama Ada hal-hal yang cukup menarik, saya baca-baca Itu yaitu seputar spek, terus ada juga Dual sense controller Itu saya belum terlalu ngerti, itu apa maksudnya Kalau yang tau silahkan komen di bawah Terus yang paling menarik menurut saya adalah desainnya Desainnya kali ini agak lain dari lini Playstation-Playstation sebelumnya Dia gak terlalu kaku ya, terus warnanya juga dominan putih Nah, banyak banget meme seputar desainnya ini Gak tau juga netizen gitu ya Kreatif banget Oke, di video kali ini saya bakal DIY console PS5 Tentu aja bukan Playstation 5 Tapi P-Station 5 Base-nya bakal Pakai Raspberry Pi Dan OS-nya pakai Retro Pi Dari namanya aja Retro Pi, kalian sudah tau ya Ini buat main game-game retro atau game-game jadul gitu Tapi desainnya saya bakal adaptasi dari Playstation 5 Oke, langsung aja tambah basa basi Let's go DIY Terima kasih telah menonton! 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 Oke, tadi sudah dibersihkan ya bagian parts LED printingnya dan juga sudah saya cat. Sekarang sambil menunggu catnya kering, saya bakal tunjukkan parts elektroniknya. Tidak terlalu banyak, cuma dua ini saja. Yang pertama saya pakai ini, LED yang bisa diprogram ya. Oke, dua buah. Terus, ini Raspberry Pi. Oke, kalau kalian nonton video saya dua minggu lalu, kalian tahu saya pakai Raspberry Pi buat pocketable Samba server ya, dan web server juga. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik linknya di atas ini. Oke, nah di video itu saya pakai Raspberry Pi versi Zero ya, yang paling kecil gitu, namanya Raspberry Pi Zero W. Oke, nah di project kali ini saya bakal pakai Raspberry Pi 3 model A, yang umum sih sebenarnya model B, yang banyak portnya gitu, kayak gini. Tapi yang saya pakai sekarang model A, karena saya kan cuma pakai buat main game aja ya, jadi saya tidak terlalu banyak butuh port, yang penting ada display port sama USB 1 sudah cukup. Oke, lanjut ke bagian wiringnya. Let's go! Oke, ini dia bagian elektroniknya. Bagiannya simple aja ya, cuma bagian GPIO dikonekan ke LID-nya. Nanti bakal saya buat tutorialnya di GitHub ya. Sekarang saya bakal assemble bagian casing Raspberry Pi-nya langsung. Oke, let's go! Nah, oke ini dia untuk bagian case Raspberry Pi-nya. LID-nya, jadi LID-nya dua, duduk di sini. Raspberry Pi-nya di dalam, terus ada slot microSD dan juga HDMI audio jack dan juga power microUSB. Dan ada USB-A di atasnya. Oke, kita bakal lanjut ke bagian setup. Let's go! Oke, untuk bagian instalasi OS bakal saya taruh setup-nya di link GitHub saya. Nah, ini bagian port-port yang harus dikonekan untuk koneksi Bluetooth gamepad-nya. Terutama bagian USB keyboard ya. Let's go! Oke, di halaman utama kita pilih configuration, terus pilih Bluetooth. Oke, ini dia Bluetooth gamepad yang bakal saya pakai. Terserah pakai Bluetooth gamepad apa aja juga bisa. Oke, pilih register and connect to Bluetooth device. Terus pilih device kita. Dan pilih display, yes or no. Setelah connect, pilih cancel aja untuk exit dari konfigurasi. Kembali ke halaman utama dan tekan start, pilih konfigurasi input dengan tekan yes. Nah, waktu disuruh hold a button, tekan button di gamepad kalian dan setelah itu setting seperti kalian mapping gamepad pada saat awal install OS ya. Oke, berikutnya kita bakal masuk ke terminal buat setup LED-nya. Bagian ini bakal saya buat tutorial-nya dan saya taruh di kitab aja, karena kalau saya buat di video bakal panjang banget. Kalau kalian sudah selesai buat setup LED-nya, bisa lanjut ke bagian assembly-nya. Let's go! Oke, bagian bodinya catnya sudah kering. Ini memang bagian ini nggak saya cat supaya buat nanti saya lem ya, supaya lemnya bisa nempel dengan sempurna. Nah, sekarang waktunya saya buat final assemble setelah tadi saya set up bagian board Raspberry Pi-nya. Sekarang waktunya kita buat assemble, bagian bodinya langsung aja. Let's go! Okay, sudah letari semua proses-proses. Setelah itu mulai dari chat, terus assemble elektroniknya, terus assemble parts-partsnya di lem. Nah, sekarang akhirnya kita buat testing fungsi dari konsol ini ya, PS5, PS5. Oke, untuk PS5 ini saya bakal pakai display portable punya saya ini. Kalau yang belum lihat video DIY-nya bisa klik link di atas. Di sini. Oke, pertama saya bakal nyalakan display-nya dulu. Terus saya nyalakan konsolnya. Oke, memang tampilannya normal-nya hanya segini ya, karena memang secara default output dari Raspberry Pi atau Retro Pi ini adalah 3 banding 4 layarnya. Jadi bukan white gitu, jadi normal-nya kayak gitu. Gak apa-apa, memang bukan usak screen atau gimana. Oke, lampu yang dinginnya sudah nyala ya. Sekarang waktu yang saya nyalakan bluetooth gamepad saya ini, supaya connect. Oke, sudah connect ya. Sekarang saya bakal coba jalankan satu game aja ya sebagai demo. Game yang saya jalankan ini, dia free license ya. Jadi bukan game sebajakan atau gimana gitu. Game Boy X10 saja deh. Ini game-nya Aladdin, tapi dia kayaknya bukan Aladdin asli ya. Kayaknya Aladdin yang sudah di mode gitu, dan saya baca tulisannya free license. Jadi saya coba ini aja. Oke, kita coba main. Oke, jadi keingat jam lakukan sekecil dulu main game yang aslinya di Super Nintendo kalau nggak salah ya, di SNES. Nostalgia banget. Oke, jadi berfungsi ya semua ya. Mulai dari main game, terus keyboard-nya, lampunya, dan bentuknya juga ya walaupun nggak terlalu mirip dengan PlayStation 5. Nah, itu tadi hasil DIY buat hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Saya sendiri bukan seorang pemain game konsol yang serius ya. Saya cuma suka main game kalau mengisi waktu aja. Jadi game-game retro itu lebih cocok buat saya. Buat kayak iseng-iseng gitu. Saya nggak bisa main game kayak terlalu lama gitu. Saya juga nggak betah barangkali. Nah, dari desain ini kalau saya sih sebenarnya cukup keren. Walaupun nggak 100% mirip ya, karena main proporsinya beda, saya ngikutin bentuk dari Raspberry Pi-nya sendiri. Dan kalau saya ngikutin proporsi dari desain asli dari Pi S5 itu bakal gede banget jadinya. Dan saya nggak bisa tunjukkan terlalu banyak buat gameplay-nya karena ini berhubungan sama license dari game digital. Saya juga nggak tahu gimana buat beli license digital download dari sebuah game gitu. Kayak room-room yang legal buat dimainin, buat di-download. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Nanti bakal saya coba untuk di lain project berikutnya. Untuk desain dan juga link setup-nya bakal saya taruh di bawah seperti biasa. Silahkan kalian coba download kalau misalnya kalian mau buat. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di-subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi buat dapat update kalau ada video baru. See you on next video. Bye.